Nah ini saya mau buat konferensi pers, mengikuti kejadian yang tadi Ini ada draft konferensi pers, saya baca persis dengan ini, supaya jangan nanti dipelintir lagi Supaya jangan dipelintir, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu kan kejelasan dunia Seharusnya ditanggapi secara dunia, bukan secara politik Nah saya merasa ada hal-hal yang dipelintir sehingga ada kerancaunan informasi yang sampai kepada publik Sehingga menunggungkan pendapatan Saya seharusnya menjelaskan kemarin di berita satu, wawancara resmi dalam 30 menit Pandangan saya, pemahaman saya Semua tujuannya untuk kita mengerti bahwa kejahatan itu adalah kejahatan sosial Produk sosial, maka karena dia produk sosial, maka kita sebagai masyarakat harus ikut Serta semuanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang meng-generate root causes of current Itulah penjelasan pokoknya Kalaupun menunjukkan kepada tempat itu tidak, tidak, tidak dimaksudkan Not intended to be that way Itu yang mau saya sampaikan Tapi ada dari orang-orang tertentu mungkin tidak memahami secara betul Tidak melihatnya secara betul Bahkan saya ada merasakan Ada yang kurang pas dari cara menyampaikan mereka ini Orang tertentu saja Maka untuk itu, untuk mencegah kesimpansi orang Saya menyampaikan, pertama-tama Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kompleksitas suara hari ini Yang kedua Saya menyampaikan juga terima kasih Bahwa saya diingatkan oleh saudara-saudara saya warga Tanjung Priok Sekaligus ini menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan saat acara resolusi pemasyarakatan 2020 Dilapas narkotika kelas luar Jakarta itu sama sekali tidak dimaksudkan Untuk menyinggung perasaan saudara Tanjung Priok It is not intended that way Ya, karena Di acara itu Ya, ada Pak KBNN Ada Pak KBNPT Boleh di cross-check kepada KBNN Maupun KBNPT Ada mewakili Polri, Kapolri, dan lain-lain Boleh ditanyakan sebetulnya Yang sebenarnya apa yang disampaikan Supaya yang tidak ada Namun dibikin saya menyampaikan ini Yang ketiga Bahkan kemudian ternyata Berkembang penafsiran yang berbeda di media masa dan publik luas Sehingga saudara-saudara saya yang ada di Tanjung Priok Maka saya tersinggung Maka saya menyampaikan Permohonan maaf Ya Akan tetapi Sekali lagi saya ingin sampaikan Saya sedikit pun tidak mempunyai maksud seperti itu Ya Ini sudah tegas Saya berharap setelah kompresi versi ini Kita dapat Kembali menyatukan hati dan diri kita Sebagai sesama anak bangsa Untuk membangun bangsa ini Ketimbang kita Mencari soal-soal yang Sehingga semua Masyarakat ini Bisa dapat dilugikan oleh karena Perdebatan-perdebatan yang Justru memicu Kerancuan-kerancuan yang tidak perlu Mudah-mudahan saya akan mencari waktu yang pas Untuk nanti bisa dapat bertemu Dan tokoh-tokoh masyarakat Di Tanjung Prius Ya Itu yang disampaikan Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya Masih terdapat Ini sudah mau Satu saja